Baiklah kakak-kakak sekalian selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua di ruang virtual ini Seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan kita Saya minta tolong kak Andi Salah satu rekannya untuk memimpin doa pada malam ini Siapa kak Andi yang memimpin doa malam ini kak Andi? Siap kak Mohon kerjasamannya untuk kak Deni pemimpin doa malam ini kak Terima kasih kak Andi Baiklah rakan untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini Marilah kita bersama-sama berdoa Menurut kepercayaan kita malam masing Berdoa dipersilakan Berdoa selesai Terima kasih kak Deni dan kak Andi Bagi PJOKA Berdoa selesai Terima kasih kak Andi Ayo umpan balik dari rencana tindak lanjut yang telah kakak buat yang telah kakak upload di LMS dan juga persiapan untuk bukti karya untuk umpan balik tidak ada tanya jawab, tidak ada diskusi saya akan sampaikan saja hasil pemeriksaan saya terhadap tugas yang kakak buat atau tugas rencana kakak tindak lanjut yang telah kakak susun semua rencananya saya perhatikan sudah berpihak kepada murid, sudah ya mudah dimengerti, rinci kakak-kakak, hanya saya dalam menilai harus menyesuaikan dengan poin-poin pada rubrik penilaian umumnya kekurangan dari kakak-kakak mungkin sekitar 40-50% ada kekurangan pada timeline-nya yang tidak berani menerapkan tanggalnya ya jadi timeline-nya aku belum belum detil gitu padahal diharapkan dalam rencana tindak lanjut yang kakak buat betul-betul timeline-nya itu tertulis misalnya semester 2 tahun ajaran 2024-2025 dua minggu mulai dari 5 Januari sampai setelah 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 timeline-setelah banyak-banyak yang terlewatkan di bagian itu kemudian yang banyak sekali terlewatkan lagi adalah rencana solusi dari tantangan tantangannya hampir semua menuliskan tantangannya namun tidak tidak dibuat atau rencana solusi versi kakak sendiri harapan dari rubrik adalah tantangannya diketahui namun rencana untuk menanggulangi tantangan itu juga dibuatkan walaupun aslinya kan nanti sesuai apa hasil kesepakatan kita dengan komunitas belajar tapi kita sudah punya rancangan untuk itu itu kakak-kakak karena rubriknya meminta rencana solusi dari tantangan terpaksa di bagian itu saya nilai sesuai dengan apa yang ada dalam tugas kakak-kakak sekalian terima kasih untuk lampiran video dan foto-fotonya ya terima kasih bahwa saya yakin kakak-kakak melakukan dengan sungguh-sungguh ingatlah kakak-kak kesulitan yang kakak temui ketika mengkomunikasikan atau menyusun jadwal atau membuat jadwal pertemuan di komunitas belajar itu adalah pembelajaran bagi kakak-kakak karena harapannya setelah program PKK ini selesai kakak-kakak menjadi leader di sekolah untuk komunitas-komunitas belajarnya dan sekarang pun kita sudah punya kan bahkan sebelum program ini berjalan beberapa dari kita adalah leader di sekolah yang belum diharapkan bisa menjadi leader walaupun misalnya tidak mampu menjadi leader utamanya paling tidak suara kakak berani menyuarakan memberikan suara kakak terhadap kondisi-kondisi yang ada di sekolah gitu kakak-kakak terus secara umum rata-rata nilai untuk apa namanya untuk rencana tindak lanjut ini rata-ratanya 96 koma berapa koma 2 gitu yang saya berikan nilai 100 untuk yang sesuai dengan rubrik semuanya nah itu buat kakak-kakak juga nanti ketika kakak-kakak bertugas diseminasi ya terutama ya kakak-kakak tiga-tiga nilai yang harus menjadi perhatian kita harus benar-benar sesuai rubrik kenapa? karena bobot nilainya tinggi ya pertama yang paling tinggi itu yang kemarin praktek mengajar aksi-aksi nyata setelah luring itu paling tinggi di 25% itu harap diperhatikan karena kita akan menentukan kompetensi dari buru-buru yang kita fasilitasi tidak salah kalau memang kompetensinya di bawah rata-rata kita memberikan sesuai nilainya dengan apa adanya tidak salah kakak-kakak tidak perlu merasa bersalah tapi ya kita tetap berikan penguatan buat kakak-kakak juga jika nanti pada hasil akhir nilainya lebih kecil dari teman yang lainnya itu hanya penilaian yang saya berikan sesuai dengan hasil karya kakak-kakak tidak perlu berkecil hati ataupun membanding-bandingkan terus yang bobotnya tinggi lagi yang kedua adalah rencana tindak lanjut di 10% dan bukti karya itu juga di 10% tiga itu nilai-nilai yang lainnya tidak tidak sebesar bobot dari tugas yang tiga itu kakak-kakak itu artinya ya kenapa kita perlu memperhatikan rubrik untuk ketiga nilai itu sekali lagi untuk otentikasi nilai kita bahwa kita memberikan nilai sesuai dengan kapasitasnya karena kakak-kakak ketika seseorang nilainya sudah tinggi nanti bisa menjadi efeknya dia malas belajar oh aku nih nilai aku udah paling besar di PKG di PKG nilai saya 99 jadi saya sudah mumpuni sebagai guru orang-orang itu bisa jadi ke arah sana jadi udah udah males belajar nah makanya saya ingatkan untuk kakak-kakak yang nilainya rasanya tidak sesuai dengan aslinya kakak-kakak ya saya menilai sesuai dengan dubrik dan sebuah kebanggaan bagi saya bekerjasama dengan kakak-kakak dalam program ini saya melihat ketika praktek mengajar kakak-kakak ya sesuai ekspektasi saya bahwa kakak-kakak adalah guru-guru PJOK yang di atas rata-rata guru PJOK pada umumnya untuk kompetensi kemampuan mengajarnya gitu terus kembali lagi untuk nilai yang sekarang ada yang berikan saya berikan nilai 100 untuk RTL yang paling kecil di 90, sekian ya itu tiga poin bolongnya terima kasih kak sama-sama kak Susilo tiga poin bolongnya ya maksudnya ada pada tiga tiga ada empat kriteria penilaian masing-masing tiga poin kalau tidak salah jadi kurang lebih begitu tidak apa tidak perlu juga penjelasan lebih lanjut dan untuk tugas RTL tugas di PKG ini selesai kakak-kakak punya tanggung jawab untuk melaksanakannya di sekolah masing-masing pada waktunya pada timeline yang sudah kakak susun dan ingatlah kakak-kakak ketika kakak nanti bisa menjalankan program itu di sekolah itu sebuah kebanggaan buat kakak-kakak sebuah pembuktian hasil dari pembelajaran kakak pada program PKG ini terus tentu saja tidak hanya menjadi kebanggaan kakak sendiri menjadi kebanggaan sekolah kakak untuk eksternal dan juga membukti dari keberhasilan program ini terhadap lingkungan pendidikan di Indonesia jadi itu saya sangat berharap RTL yang kakak susun terlaksana sesuai jadwal dan akan lebih keren lagi kalau dokumentasinya muncul di media sosial yang kakak sekarang pasti semua sudah punya akun Youtube muncul di situ apa ya akan jadi kebanggaan kita bersama gitu kakak-kakak dan satu hal lagi saya berterima kasih juga buat kakak-kakak sampai sejauh ini sudah mengikuti pembelajaran dengan segala suka dukanya banyak sekali dukanya ada sukanya tidak hanya kakak saya juga mengalami jadi ya patut kita syukuri dengan segala pengalaman-pengalaman indah ini sampai pada tahap ini kita sudah menjelang akhir kakak-kakak untuk pembelajaran ini atau program ini tinggal sekitar dua minggu lagi ya nanti hari ini akan kita bahas tentang tugas bukti karya lalu kakak-kakak mengerjakannya lalu saya periksa untuk menyatakan saya validasi dinyatakan layak tayang atau belum jadi kakak-kakak jangan dulu upload di PMM kakak-kakak ya karena ini mungkin saja kakak-kakak upload di PMM bisa tembus tapi kita di program ini punya ketentuan khusus yang dari program ini agar kualitas karya kakak yang tayang itu berada dalam kualitas kriteria PPG kita gitu dan itu juga akan kita kakak-kakak lakukan nanti kepada peserta diseminasi jadi untuk upload pertama boleh di YouTube atau di Google Drive nanti saya periksa Google Drive YouTube atau bisa Jafri ke saya langsung boleh di sini juga apa di LMS juga bisa linknya saja atau bisa langsung produknya karena nanti ada beberapa pilihan produknya nanti akan saya sampaikan melalui slideshow PowerPoint itu jadi untuk bukti karya sekali lagi tidak langsung upload di PMM divalidasi oleh fasilitator ketika dinyatakan layak tayang baru tayang di PMM nanti juga akan dijelaskan ulang validasi bukti karya upload bukti karya lalu kami fasilitator beserta BGP akan mengadakan rapat pleno yang sudah dijadwalkan tanggal 25 Agustus untuk menentukan kelulusan kakak-kakak sekalian lalu setelah itu tanggal 27-28 dua pertemuan kita akan mempelajari tentang persiapan kakak-kakak menjadi fasilitator atau persiapan kakak-kakak bertugas pada saat diseminasi nanti jadi tidak lama lagi kita akan menyelesaikan program program ini ayo seperti biasa kita jalani sepenuh hati dan ambil segala ilmu yang bisa kita manfaatkan dari materi dari saya dari rekan-rekan kakak termasuk saya pun belajar dari kakak-kakak sekalian untuk beberapa hal yang tadinya saya tidak tahu jadi tahu jadi kita berkembang semua begitu kakak-kakak untuk rencana tindak lanjut untuk umpan balik rencana tindak lanjut dan beberapa kegiatan kita ke depan nah kakak-kakak selanjutnya saya akan menayangkan powerpoint untuk bukti karya kakak 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 bukti karya di platform merdeka mengajar untuk PKG PJOK judulnya ini nah yang akan kita bahas pada malam ini adalah pertama alur aktivitas bukti karya PKG PJOK yang kedua mengunggah bukti karya di PMM alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024 ini alurnya kakak nah ini perjalanan kita di program PKG PJOK ini dari awal sudah dibahas baik oleh PGP atau waktu orientasi materi orientasi dengan fasilitator pada pertemuan pertama mulai dari minggu ke-1 sampai 5 tetap maya kemudian minggu ke-6 ini tetap muka dari hari keberangkatan sampai ke pulangan lalu ke-7 sampai ke-10 tetap maya juga nah sekarang kita udah masuk ke minggu ke-11 dan ke-12 ini nih unggah bukti karya dan penutupan kita sudah mencapai tahap akhir nah aktivitasnya di platform dan pendampingan oleh fasilitator ini nanti tahap akhirnya sekarang kita transisi kakakak maaf transisi dari tetap maya ke pendampingan sini oke sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini serta menjadi salah satu perasyarat kelulusan PKG PJOK bukti karya adalah produk orisinil bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator perhatikan di sini kita diminta berbagi yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini jadi kembali lagi berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini nah bukti karya ini sebagai salah satu perasyarat kelulusan PKG PJOK terus bukti karyanya harus orisinil benar-benar karya kakak sendiri bukan plagiasi terus wajib dibuat nah wajib bikin bukti karya ini wajib dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator seperti yang tadi saya jelaskan nah ini kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya ini tadi yang nyerempet nih kak Denny belum ya belum jawab pertanyaan kak Denny tadi untuk karya video pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas isi karya video maupun dokumen PDF tidak membuat unsur secara form tapi ujian kebencian dan ideologi yang bertentangan dengan diket terlalu terlalu itu dikitar 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 untuk dikitar dikitar Oke, isi karya video maupun dokumen PDR tidak menguatkan suara di jalan kegecewaan, di jalan kepentangan dan selalu yang menambahkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat keterangan, surat setuju Ini disiapkan ya, ini disiapkan Ada adanya LMS, tidak bisa lihat Ada adanya LMS Dari kepala sekolah dan wajib terdiri Karya bukan Kredit atau referensinya buku dituliskan semacam daftar pustaka di akhir kalau itu bentuknya video Kalau kredit misalnya menggunakan soundtrack lagu apapun dituliskan pada saat lagunya berjalan Kalau mendapat fotokun dari video orang lain itu juga dicatumkan sumbernya saat video layang Seperti kita bisa lihat di TV-TV karena itu dokumentasi dari Anu Kalau kak Genit, apakah sudah silahkan Siputu-putu soalnya ya Halo kak Halo kakak-kakak Oke, tidak bagus kak Oke, jelas kak Oke, jelas kak Terima kasih Terima kasih. 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 Dengan menandatangani formulir ini, kakak centang di sini, saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik kelas-kelas terkait pengambilan gambar dan konsekuensi publikasi pada media online, checklist. Ini juga saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar dan mempublikasi saatnya pada media online untuk kepentingan pembelajaran. Ini juga centang. Kemudian saya menyatakan bahwa pengambilan gambar dilakukan hanya sesuai kebutuhan dan dipergunakan untuk konten pembelajaran. Ini juga centang. Saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOKA adalah produk original saya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi bukti karya, saya bersedia jika bukti karya saya dihapus dari PMM dan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Reset dan Teknologi. Di sini di tanda tangan, nama dan tanda tangan. Di sini mengetahui kepala sekolah. Di tanda tangan ini. Dan di tab ya kakak-kakak. Di sini. Ini lembarnya dapat di mana? Lembarnya bisa diunduh di LMS atau pada link berikut ini. Nanti saja ya linknya belakangan ya kakak-kakak. Nanti bisa dilihat di LMS. Ini saya bisa bagikan nanti. Oke, kita lanjutkan. Sampai situ dulu deh. Apakah ada pertanyaan kakak-kakak? Kalau berarti kalau mau enggak bentuk video enggak perlu kakak ya melampirkan itu tadi kak ya. Bisa bentuk slide. Kalau ada gambar tetap melampirkan yang itu. Oh ya ya. Kalau dokumen modul ajar tidak ada gambar, itu tidak perlu. Tapi tentu saja perlu datar kusaka ya kak Indra ya. Iya. Sebagai referensi. Ya itu kak. Terima kasih kak. Ada lagi kak? Ada lagi pertanyaan? kalau lembar yang ini harus kak Indra ini harus mengumpulkan semua yang ini kak harus kak ya walaupun kita menyatakan saya menyatakan bahwa gambar itu kita nanti kan gak ada gambarnya ini yang ini tetap ya tapi yang apa namanya yang tidak itu persetujuan nah ini surat persetujuan ini tidak perlu kalau tidak ada gambar itu kak Indra ya surat persetujuan yang ini tetap perlu eh tidak perlu kalau tidak ada gambar tapi kalau ada gambar ini wajib nah ada atau tidak ada gambar ini tetap ada surat pernyataan ini tetap ada ada atau tidak ada gambar surat pernyataan yang ini tetap ada oke kakak-kakak ada pertanyaan lagi kalau tidak ada kita lanjutkan ini selanjutnya unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan fasilitas validasi dari fasilitator ini Anda dapat mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian bukti karya pada laman home kelas pembelajaran PKG PJOKA ini di LMS ya kakak-kakak ya disini nih nah ini ada bukti karya disini ini home nya seperti ini muncul-muncul seperti ini kan paket modul 1.1 sampai 1.6 asli nyata asli nyata nah ini bukti karya disini tinggal klik oke kita lanjutkan nah unggah bukti karya draftnya disini ini ada unggah draft bukti karya ya ini unggah ini di BK.1.unggah draft bukti karya Anda akan masuk pada laman modul bukti karya pilih modul unggah draft bukti karya mulai mengunggah bukti karya Anda proses revisi dan berbagi bukti karya akan dikunci sampai draft bukti karya diperiksa oleh fasilitator jadi yang ini akan terkunci kalau ini belum saya periksa tuh oke kita lanjutkan status yang unggah draft bukti karya mana tadi ini baru 1, 2, ini 3 unduh formulir persetujuan perlibatan anak yang perlu dilengkapi dan diunggah bersamaan dengan draft bukti karya ini diunggah bersamaan dengan draft bukti karya klik kerjakan tugas nah ini ya disini kakak-kakak yang formulir persetujuan perlibatan anak nih ini di download kemudian klik kerjakan tugas pastikan Anda membaca semua instruksi yang tertera sebelum mulai melakukan pengunggahan ini apa yang saya sampaikan malam ini juga akan ada nanti di LMS ininya apa namanya instruksinya nomor 5 kita lanjutkan yang ke 6 langkah ke 6 pilih tab file upload disini klik upload file untuk dapat mengunggah draft bukti karya Anda 8 klik use file untuk memilih dokumen bukti karya yang ingin diunggah ini dokumen pdf ini file tampaknya bisa video ini kakak-kakak ya jadi video video nya bisa diunggah langsung kesini tampaknya nanti bisa dicoba di upload langsung disini kakak-kakak kalau video kalau pdf disini oke kalau kakak-kakak mau mengganti dokumen yang telah di upload klik lagi ini klik lagi dan pilih ulang dokumen yang ingin diunggah nanti otomatis akan terganti gitu kak Ulfa ya Nurrohim itu ya berapa menit videonya nanti ya kakak-kakak ya kita bahas ya kak Ulfa kita selesaikan sampai ke langkah 11 ini dulu nah pilih 9 pilih add another oh untuk menambahkan oh ya kalau mau menambahkan pilihnya ini nih disini add another file kalau menambahkan tadi kalau mengganti pilih di choose file kalau disini kalau mengganti disini kalau menambahkan disini kalau filenya ada 2 atau 3 nah ulangi langkah upload file dan choose file lalu pilih ungkah formulir pernyataan pelibatan anak-anak yang ingin diungkah ini juga formulir pernyataan pelibatan di another file another file lalu setelah dokumen lengkap tengah klik kumpulkan ini submit assignment ini kumpulkan oke sampai disitu dulu untuk menjawab pertanyaan saya mau mencoba mengelaborasi pengalaman kakak-kakak barangkali adakah yang sudah pernah mengunggah karyanya di PMM boleh berbagi kakak-kakak adakah yang pernah mengunggah karya di PMM atau belum ada kak Denny silahkan kak Denny berbagi adakah saya mau tanya kalau video ada ketentuannya berapa menit enggak di PMM kak Denny terima kasih kak kalau untuk video saya kurang paham enggak berapa menit tapi yang pernah saya unggah itu dalam bentuk PDF kemarin karena yang saya unggah itu adalah modul ajar dan termasuk CP-nya PPATP-nya kalau untuk video sendiri saya belum pernah coba sampai berapa menit lamanya terima kasih terima kasih kak Denny berbagi pengalaman silahkan kak Ulpa ini sudah mulai linknya izin kak menyampaikan iya silahkan kak Ulpa izin kak menyampaikan saya tuh pernah kemarin tuh waktu PPG DALJAP 2023 kemarin apa namanya mengirim bukti karya yang diperintahkan oleh Universitas LPTK itu tapi berupa karya inovasi ya pak mungkin durasinya sekitar 5 menit nah tapi kalau misalkan nanti ini akan dilanjutkan dengan aksi nyata kita dalam program ini terutama program SEM takutnya nanti lebih dari 5 menit nah saya tuh kebingungan pak apakah ya belum tahu kalau untuk 5 menit bisa tapi kalau lebih dari 5 menit itu saya kurang tahu pak tapi berasal ke pengalaman terima kasih kalau pak sudah berbagi pengalamannya barangkali ada yang tahu kak vero silahkan kak vero ya terima kasih kak maaf tadi kak pertama-tama saya minta maaf dulu tadi saya gak tahu kalau memang mulainya memang harus jam 18 30 tadi saya kira malah 19 30 kembali untungnya saya lihat WA tadi saya lihat WA jadinya bisa bergabung itu dulu kak bernama izin saya tadi yang kedua untuk jawab pertanyaan tadi itu sebenarnya gak ada ketentuan kalau mau upload video ke CNN tapi yang jelas kalau memang apa namanya kalau memang upload yang terlalu durasi yang terlalu panjang memang ada sisanya nanti waktu pengatlusannya jadi kalau bisa diusahakan kalau memang panjang ada durasinya satu jam atau 60 menit itu kalau bisa di apa namanya dipersebut lagi apa namanya tampilan videonya dan itu pun mungkin nanti butuh waktu lama dan mungkin bisa jadi gagal juga nah itu dia kalau memang berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan untuk mengaklukan video ke oke terima kasih Kak Fero sudah berbagi jadi kalau lupa menurut pengalaman Kak Fero tidak ada batasan namun semakin panjang durasinya tentu saja akan banyak tantangannya ya Kakak bagi kita terus efektifitas video yang kita share juga saya kira terlalu panjang itu tidak akan apa efektif pengalaman atau pengetahuan saya video youtube yang ideal itu di 8 sampai 10 menit Kakak itu apa karena daya konsentrasi orang berhubungan dengan itu kalau panjang akan membosankan orang jadi malas menonton kalau terlalu pendek juga kita membutuhkan beberapa waktu untuk waktu untuk kita memberikan penjelasan tentang konten kita itu terus yang penting Kakak pada saat tugas ini dibuat seindah mungkin dan boleh di edit kalau yang ini ya beda dengan yang pembelajaran kemarin tugas mengajar yang ini boleh di edit di perintah silahkan gitu Kak Lupa ya kalau Kak Lupa mau buat 5 menit juga boleh Kak Lupa gitu Kak Lupa kalau Kak Lupa memperkirakan simenya akan panjang boleh dipotong videonya tapi maksud dari yang Kak Lupa sampaikan masuk di video itu gitu kurang lebih Kak Lupa ada Kak Andi silahkan Kak Andi mau berbagi izin Kak sebelumnya model aksi nyata tadi ada beberapa kak pilihan pilihannya pilihannya ada tiga pilihan ini ya apa namanya karakter karakter apa sih namanya terlihat ada ini modul kak korinya ada tiga pertama itu berbagi praktik baik yang ketiga RPP yang pertama praktik pembelajaran yang kedua praktik baik yang ketiga RPP atau modul ajar Kalau ini versi video Kalau dilihat ini Kan yang bercocok Yang paling cocok berbagi praktik baik Dan praktik mengajar Kalau lihat item 2 ini Berapa menit videonya Ini tergantung dengan Kualitas kita Milihnya contohnya Kalau berbagi praktik baik Otomatis kita kan mengumpulkan orang Dari pendahuluan Kemudian menyampaikan sampai ke penutup Sampai ke tanya jawab Otomatis lebih dari setengah jam Kemudian yang kedua Praktik pembelajaran Praktik pembelajaran kan kita mengajar Di situ ada pendahuluan Inti sampai ke penutup Boleh editing Saya ingat saya Dari Kak Molana tadi Kalau melihat hal semacam itu Lebih dari pengajar Bisa Bisa nyampe 59 menit 60 menit Kalau Praktik mengajar Kalau PDF RPP Ya Paling enak Ya RPP PDF Itu Kak Yang lain ada tanggapan Untuk apa yang disampaikan Kadi Hasil pemahaman Kandi Boleh Kak Firdaus Silahkan Ini Kak Dari pertanyaan Kak Andi Jadi mungkin saya beda Bukan mau menanggapi Tapi saya juga Menanyakan Tadi kan Boleh Hasil karya kita Yang sudah Ada gitu ya Kak Ya Boleh tapi jangan Di upload ke PMM ya Kak Firdaus Oh iya Maksudnya Kan di youtube kan Kami pernah buat Video pembelajaran Kak Apakah yang lama Misalnya Sebelum PKG ini Boleh juga Kak Boleh Tapi apakah materinya Sudah Sesuai dengan Apa yang kita dapat Dari program PKG ini Kak Firdaus Ya Bisa dipaham Karena itu akan Menjadi apa Bagian dari Proses validasi nanti Jadi harapannya Sesuai dengan materi Yang kita punya sekarang Oke saya Kalau tidak ada yang Menanggapi Apa yang disampaikan oleh Kak Andi Jadi Kalau pengumahan saya Begini Kak Andi Untuk praktek Pembelajaran Pada prakteknya Mungkin kita memang 5-1 jam Atau 1 jam lebih ya Tapi Untuk Konten yang kita Bagikan di PMM Kita bisa kok Buat 10 menit Misalnya Pembukaannya Kita bisa cepatkan Gerakannya dengan Memberikan keterangan tulisan Tapi pada momen tertentu Daya kita Misalnya itu kan Kita bisa dibuat Real timenya Dan real soundnya Gitu Jadi Kita bisa Main editing Kak Andi Itu kebayang ya Jadi Apa yang kita kerjakan Di lapangan Dalam 1 jam setengah Misalnya Atau 1 jam Di lapangan Kita padatkan Dalam informasi video ini Dalam Dalam 10 menit Memungkinkan Memungkinkan gak Menurut Kak Andi Satu dulu ya Untuk praktek Pembelajaran dulu Yang ini Yang atas Gimana Kakak Kalau saya kira sih Memungkinkan gak Iya Ya Seperti ini Apa yang selanjutnya Mungkin Ini Bisa diperjelas Dengan apa tulisan Misalnya Seaktifitas Apa Gitu kan Ya Agak 10 menit Mungkin 25 Atau 20 menit Oke ya Kak Wahid Silahkan Kak Wahid Halo Kak Wahid Nampaknya Kak Wahid Kecuitan Kakak Terus bagian yang kedua Kak Pero dulu Silahkan Kak Pero Ya Terima kasih Kak Ini saya mau bertanya Kalau memang Dipasih Pembelajaran Bisa gak Bisa waktu Memberikan Pembelajaran Bisa doakan Gimana Kak Pero Kalau Dipasih Pembelajaran Bisa gak Ya Bisa tidak Apa tadi Dipasih Pembelajaran Bisa gak Kita Upload video Waktu kita Mengimpatkan Komunitas Belajar Sekolah Menggunakan Video yang Kita gunakan Video yang Semarin Bisa Bisa tidak Kita Menggunakan Video yang Praktik Mengajar Itu Kak Pero Pertanyaannya Gitu bukan Terima kasih Oke Kak Pero Kalau Kalau praktik Mengajar Itu Pertemuan Ini ada Proses Pembelajaran Guru Dengan Peserta Didik Di dalam Kelas Jadi Jadi Tidak ada Hubungannya Sebelah Sebelah Makan Sebelah Sama Nenek Pak Nenek Adek Kak Cukup Pak Nenek Kak Pak Pak Susilo Di Mio Dulu Pak Susilo Ya Oke Setulah Kalau Yang kita Upload Adalah Praktik Pembelajaran Ini Keterangannya Proses Pembelajaran Guru Dengan Peserta Didik Di dalam Kelas Gitu Kak Pero Jadi Tidak ada Hubungannya Dengan Komunitas Bajar Atau Guru Lain Berarti Harus Memang Di Kelas Harus Sama Anak Didik Kak Izin Bertanya Terima kasih Kak Saya ingin Kolaborasi Dulu Tadi Menjalankan Kandi Biar Kita Satu Satu Pak Berdi Kalau Menanggapi Yang Punya Kandi Tadi Apakah Pertanyaan Baru Atau Menanggapi Punya Kandi Tadi Kak Izin Menanggapi Sedikit Yang Tentang Pratik Pembelajaran Kalau Yang Kalau Yang Tadi Kan Kalau Kita Memilih Praktik Pembelajaran Kan Dalam Bentuk Video Ataupun Dokumen PDF Nah Kalau Yang Video Tadi Kan Harus Sesuai Dengan Materi Kita Sebelumnya Dan Juga Kalau Tadi Kalau Misalnya Tadi Ada Pembukaan Kegiatan Awal Inti Akhir Itu Kan Lama Prosesnya Atau Waktunya Kalau Kata Kak Mula Tadi Kan Bisa Diedit Kan Diedit Dibuat Semenarik Mungkin Pakai Musik Atau Mungkin Pakai Meme Segala Macem Jadi Dibuat Semenarik Mungkin Jadi Dibuat Sekitar 10 Menit Untuk Videonya Mungkin Itu Kali Maksudnya Untuk Yang Pratik Pembelajaran Itu Sekitar 10 Menit Itu Apa Karena Saya Berpatokan Ke Video Ideal Di Youtube Itu 8 Sampai 10 Menit Kak Verdi Itu Yang Paling Sering Ditonton Orang Dari Awal Sampai Akhir Kalau Kita Mau Buat 20 Menit 30 Menit Itu Tidak Ada Larangan Jadi Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Itu Youtube Membuat Ideal Video Itu Sekitu Yang Paling Sering Ditonton Oleh Orang Dari Awal Sampai Akhir Itu Ya Kak Sebentar Kalau Mau Menangkapi Saya Mau Mengelaborasi Tadi Apa Yang Dijelaskan Oleh Kandi Biar Kita Satu Paham Ini Untuk Praktek Pembelajaran Ya Kandi Lalu Tadi Praktek Baik Kak Kak Nah Disini Ada Penjelasannya Pembelajaran Atau Pengembangan Diri Yang Dapat Menginspirasi Guru Lain Dalam Konteks Program Praktek Baik Berupa Refleksi Modul Atau Hasil Refleksi Keterampilan Mengajar PJOK Yang Berpusat Pada Dalam Format Dokumen PDF Atau Video Gini Maksudnya Andi Kalau Dari Pemahaman Saya Dan Kak Yang Lain Kita Boleh Saling Mengelaborasi Tadi Kak Andi Berpemahaman Bahwa Kita Berbagi Praktek Baik Itu Adalah Kita Akan Lapirkan PDF Dokumen PDF Atau Videonya Ini Ada Ketika Kita Menjelaskan Dalam Komunitas Belajar Saya Melihatnya Lain Kita Akan Menjelaskan Ke PMM Kita Merefleksi Satu Modul Misalnya Anggaplah Kita Merefleksi Modul Dari Isu Sosial Dalam PJOK Kita Refleksi Modul Itu Kita Sampaikan Hasil Refleksi Kita Kedalam Sebuah Video Jadi Kita Presentasinya Dalam Video Tersebut Bukan Kita Presentasinya Kepada Komunitas Belajar Kita Gitu Kakak-kakak Kira-kira Sepak Enggak Kalau Kita Membaca Dari Penjelasan Ini Atau Kita Refleksi Dalam Satu Bentuk Tulisan Artikel Yang Dibuat Dalam Dokumen PDF Gitu Kakak-kakak Yang Saya Tangkap Dari Penjelasan Disini Sepakat Gak Atau Kalau Tadi Jadi Artinya Dengan Apa yang Disampaikan Kak Murlana Tadi Hampir Sama Dengan Panduan Panduan Video Pembelajaran Yang Dibuat Di Pelajaman Diri Seperti Itu Betul Sekali Nanti Panduan Panduan Itu Kita Punya Gitu Kak Dini Oke Siap Kak Oke Kak Andi Gimana Kak Andi Biar Kita Satu Paham Jadi Sebetulnya Saya Lihat Lebih Mudah Tugas Ini Daripada Tugas Tugas Sebelumnya Malah Dari Dua Tugas Sebelumnya Tinggal Kita Mengikuti Ketentuan Ketentuan Yang Ada Itu Masih ada Yang Ngacung Kak Andi Gimana Saya Minta Konfirmasi Dulu Kak Andi Gimana Kak Andi Oke Siap Nah Ada Yang Sudah Resen Ada Kak Ulfa Dulu Tadi Ya Atau Kak Indra Kak Susi Yang Masa Dulu Sampai Baru Satu Yang Kita Masa Kain Kalau Pak Dulu Ketentas Ketentuan Ketentuan Hai kau Pak kau Pak tampaknya kau Pak kesulitan sinyal silakan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak, jadi saya ingin bertanya Yang RPP Atau modul ajar aksi nyata ini Jadi, gimana itu Ini Apa kita buat RPP seperti kemarin Atau one by one Misalnya kemarin kan ada kita yang materi Tentang strategi Pembelajaran, ada yang satu-satu Atau seluruh, menyeluruh materinya Menyeluruh itu Satu materi misalnya permainan sepak bola Full permainan sepak bola Tidak ada yang Misalnya kemarin kan ada yang konsep ruang, konsep gerak Kemarin kan terpisah kan RPP-nya kan Nah ini Kak Susilo saya cepat Membuat RPP Atau modul ajar Kalau kemarin kita dijelaskan konsep ruang Fokuskan konsep ruang Itu juga kembali lagi Ke modul ajar yang akan kita buat Kak Susilo Kan kita sudah punya Di dalam CKR pembelajaran Kita tujuan pembelajarannya apa Dari tujuan pembelajaran Nanti kita Kalau menggunakan modul Apa Bankward design Kan kita asesmennya apa Lalu baru Materinya apa Gitu Itu aja Kak Susilo ya Rasanya Kan tentu saja Dengan ketentuan modul ajar Atau RPP ya Sudah ada Tidak mengangkat identitas Modulnya Tidak menghilangkan Rubriknya Rubrik penilaiannya Dan lain-lain Oke berarti bisa juga Buat RPP Satu Permateri ajar Berarti kak ya Bisa Kembali lagi Kembali lagi Ke tujuan Pembelajarannya Karena kita Menerapi modul ajar Dari materi yang kita dapat Di sini kan Oh iya iya Siap kak Baru kita tentukan Untuk dapat tujuan itu Pakai materi apa nih Gitu Oke siap-siap Konsep ruang Boleh Atau konsep Ruang dan konsep Apa Usaha dan lain-lain Diberakan Kali put Ya Siap-siap Siap kak Siap kak Terima kasih kak Kak Inggrin kak Izin kak Izin kak Bisa dengarkan suaranya Bisa kak Nah kak Izin berbagi kak Menurut saya kak Untuk kutik karya Yang di PPG ini Mungkin Ini rancangan saya Kedepan Mungkin saya bisa Membuat Praktik Yang praktik Dalam PKG Kemarin kan Sudah kita Mempraktekan Metode mengajar Dengan menggunakan UBD Atau Back design Nah jadi Mungkin disitu Bisa kita Buat Laporan pak Dengan metode Backward design Atau UBD Understanding by design Nah disitu pak Kalau untuk yang Di PPG saya Waktu kami Buat Bukti karya Waktu PPG kemarin Disini Saya menggunakan Metode star Yaitu Situasi Tantangan Aksi Refleksi Hasil Dan dampak Nah kalau mungkin Untuk sekarang kan Namanya ilmu Dinamis Mungkin Lebih baiknya Pak Bukti UBD Disini pak Saya lihat file Yang sudah pernah Saya kirimkan Di bukti karya Itu pak Sepertinya Laporan Praktek terbaik Waktu Waktu Pernah Mengajar Tadi Nah pak Praktek terbaik Disitu Mulai dari Halaman judul Kata pengantar Data isi Praktek terbaik Dan lampiran Termasuk refleksi Di dalamnya Sudah ada Kayaknya Cuman Cuman saya itu Baik pak Terus Ditambah lagi pak Lampiran Waktu kita Proses Proses Mengajar kemarin Nah saya rasa pak Itu bisa kita ambil Bukti dari video Yang Kita praktekkan Yang pernah ngirim Tugas dengan pak Maulana deh Dilanjutkan Dengan tindak Lanjut Dilanjutkan pak Terakhir Setelah dokumentasi Dilanjutkan Dengan tindak Lanjut Dari Praktek kita Tadi Nah pak Itu Praktek baik Untuk berbagi video Praktek baik Ya Kak Ulfa Iya Terima kasih Kak Ulfa Nanti kalau ada teman-teman Yang membutuhkan pertanyaan Detail Boleh ke Kak Ulfa Yang tadi Tentang UBD Understanding by Design Itu yang saya ingin Tanyakan Kalau RPP Garis Mering modul Ajar Apakah itu Membuat RPP Satu Satu Modul Ajar Atau Satu semester Beberapa Modul pak Karena Kalau misalkan Ini tembus Tembus di Bukti karya Mungkin bisa pak Poinnya ini Nyampai Masuk ke dalam RHK PMM pak Ya tentu saja Kalau pak Tidak ada Batasan Harus Semester Satu materi Yang jelas Kita membuat RPP Untuk Diajukan Ke PM gitu Kalau pak Dan semua Tidak hanya RPP Saya kira Praktek pembelajaran Dan praktek Praktek baik Juga berpengaruh Kan ke RHK Ya Kalau pak Iya pak Jelas Kalau sudah dapat Cuman saya kemarin Perkenalkan modul Ajar yang merasa Tentang modul Ajar Satu semester Dipalidasi Tapi Jadi buat saya Ragu-ragu Untuk Kalau untuk Satu modul Ajar Mungkin Jadi syaratnya Harus Satu semester Kau lupa Baru dipalidasi Oleh mereka Oleh tim Validasinya Iya Itu tebaan saya pak Jadi saya Gak ragu-ragu Tebaan Kemarin Saya menghapus RHK itu pak Karena saya Rasa Satu semester Jadi Saya gak sanggup Kalau satu semester Coba kakak-kakak Senior Mungkin kakak-kakak YCT Ada yang Melakukan Pengalaman Tetapi Pengetahuan Tentang itu Yang berbagi Modul Ajar Vero Mungkin Kak Vero Iya kak Terima kasih kak Ini tadi Tentang pertanyaan Dengan kak Ulfa Tadi Itu kan Mau Tujuannya tadi Kan mau Maksudnya Memenuhi RHK Di ini Di kinerja Kalau Ini kinerja Itu memang Kalau mau Buat modul Ajar itu Memang Per semester Tapi Tapi kalau Mau Untuk Ini kan Mau Maksudnya Kak Ulfa Ini saya Kurang ngerti Maksudnya Apakah Mau Buat Ini Untuk Di upload Untuk Buat RHK Satu semester Atau Memang Mau Mengejar Apa Maksudnya Mau Mengejar Poin Yang Supaya Bisa Sambil Menyelam Sambil Menyelam Minum Air Disini Kan RPP Modul Ajar Kalau Memang Dipalidasi Dari Dari Orang Pusat Artinya Disitu Ada Poinnya Pak Bisa Dilanjutkan Ke RHK Sambil Nyalam Minum Air Pak Maksud Aku Tuh Pak Enggak Kalau Memang Mau RHK Itu Memang Satu Satu Kalau Itu kan Nanti Dipalidasinya Sama Kepala Sekolahnya Kepala Sekolahnya Itu Nanti Yang Menilai Mbak Ibu Ibu Ulfa Itu Membuat Kewajibannya Enggak Membuat Modul Ajar Satu Semester Itu Nah Itu Disitu Dia Kalau Memang Ini Kan Gak Mungkin Dari Orang Pusat Yang Memvalidasi Kak Ulfa Itu Bahwasannya Sudah Melakukan Eki Ngerjanya Yang Sudah Wajibannya Untuk Membuat Modul Satu Semester Oke Kepala Sekolahnya Yang Memvalidasi Itu Saya Kira Seperti Oke Terima Kasih Terima Kasih Kak Vero Penjelasannya Jadi Pak Ya Kak Ya Kak Ulfa Ya Kak Gitu Kak Oke Terima kasih Silahkan Kak Wahid Ya Izin Kak Vero Dan Juga Kak Ulfa Jadi Mungkin Menanggapi Dari Apa Yang Sampaikan Oleh Kak Ulfa Kak Vero Jadi Kan Memang Di RHK Itu Kak Lupa Maksudnya Sambil Menyelam Minum Air Memang Benar Kak Ulfa Jadi Ketika Kak Lupa Memasukkan Di RHK Untuk Mendapatkan Sertifikat Kombo Dari PMM Itu Kan Nanti Memang Yang Validasi Seperti Kata Pak Vero Tadi Kepala Sekolah Kita Tetapi Kita Memasukkan Untuk Sekarang Tugas Kita Ini Kan Mengupload Di PMM Nah Kita Nanti Setelah Di Upload Apapun Bentuk Yang Kita Upload Itulah Kita Dapat Nanti Sertifikat Di PMM Aksi Nyata Kita Nah Kita Nanti Masuk Ke RHK Kita Jadi Tidak Bapak Kalau Lupa Mau Masukkan Di RHK Mau Dijelaskan Disitu Mau Mengisi Ya Bagus Tidak Bapak Yang Kita Masukkan Kita Upload Nanti Sertifikat Kombo Nah Sementara Di Tugas Kita Ini Seperti Kak Mola Nampaikan Nah Untuk Yang Di Bagian RPP Atau Modul Ajar Ini Saya Rasa Bisa Untuk Satu Apa Nama Satu Materi Saja Tinggal Nanti Ke Originalitas Dan Kelengkapan RPP Yang Kita Masuk Itu Masuk Kak Mulana Jadi Yang Validasi DPM Nya Juga Sepakat Jadi Bisa Mengeluarkan Sertifikat Kita Tadi Jadi Bukan Masalah Satu Semester Atau Selengkap Apa Satu Semester Satu Materi Pun Bisa Rekan Kami Di Sekolah Sudah Pernah Nyoba Nah Yang Paling Hasil Karya Kita Sendiri Modul Ajar Itu Apalagi Yang Kita Buat Modul Ajar Ini Dalam Bentuk Apa Yang Kita Dapatkan Seperti Kek Mulan Sampaikan Tadi Kompetensi Atau Model Model Gerak Yang Sudah Kita Pelajari Di Pek Gini Jadi Mungkin Untuk Rekan Rekan Juga Kalau Kira Kira Kita Agak Ribet Di Video Segala Macem Tapi Mohon Izin Kak Molana Lahit Jadi Apakah Mau Praktik Baik Kalau Praktik Baik Bisa Yang Kemarin Masuknya Di Sini Kak Praktik Baik Masuknya Kalau Yang Kita Lakukan Sebelumnya Tapi Kalau Praktik Pembelajaran Ini Harus Urusannya Dengan Siswa Ya Kalau Yang Kita Aksi Nyata Kita Mengajar Video Yang Misalkan Kita Kemarin Kegiatan Di RTL Di Sekolah Bisa Masuk Banyak Pilihan Terima kasih Kak Oke Sama Sama Kau Lupa Oke Kau Lupa Ya Clear Ya Oke Kain Jelas Dari tadi Kak Indra Ini Udah Di Atas Tengahnya Terus Kalian Ini Kain 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 Terima Kasih Ada Berapa Hal Terkait Ini Juga Jadi Mbak Apa Kuat Juga Ya Mungkin Untuk Kegiatan Apa yang Disampaikan Oleh Kawahid Tadi Jadi Memang Kita Kan Kalau Buat RAK Satu Semester Sekarang Kan Kita Prodenya Sudah Mulai Jugi Desember Semester Keduanya Berantang Rentang Itu Kita Berpikir Lagi Kan Kejar Nggak Rata Biasanya Kan Itu Ya Biasanya Keluar Kita Kuliat Kuliatan 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 Terima Rata Masalah Kalau Kena Tidak Tentu Bisa Dihapus Bisa Dihapus Sudah Bukan Kebali Nah Untuk Ini Kak Pertomongan Tadi Sudah Terjawab Video Berarti Yang Kita Kirimkan Yang Kemarin Kan Mungkin Dari Keteria Tugas Ini Mungkin Masih Banyak Seperti Ada Memasukkan Lagu Yang Tidak Mencantumkan Itu Berarti Kalau Kita Menggunakan Harus Dihapulang Kaya Kedua Misalkan Kita Buat Yang Ini Masih Praktik Baik Berarti Kemungkinan Kita Buat Slide Gidik Terus Kita Jadikan Video Dan Kita Misalkan Disitu Kita Juga Dengan Memasukkan Kita Perjelas Itu Dengan Ngomongan Kita Bagian Bagian Apakah Itu Bisa Dalam Bantuk Video Apakah Kita 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 Tampilkan Video Kita Melahkan Kita Paparan Kita Oke 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 Saya Paham Maksudnya Ketika Slide Yang Dipideokan Dengan Narasi Narasi Tambahan Itu Boleh Kak Indra Boleh Oke 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 Kak Indra Ada Lagi Terus Ini Untuk Praktif Baik Kalau Kita Masukkan Misalkan Banyak Pilihannya Misalkan Kita Pilih Modul Kita Kita Sampaikan Ke Untuk Apa Misalkan Teman-teman Yang Menyaksikan Video Kita Nanti Gitu Kan Apa Materi-materi Yang Modul Yang Pernah Kita Dapatkan Di Kegiatan Ini Atau Misalkan Salah Satu Ini Apa Pembelajar Atau Pengembangan Diri Yang Dapat Menginspirasi Guru Lain Atau Misalkan Kita Perbagi Tentang Kegiatan Ini Bisa Masuk Gitu Tentang Kegiatan Kita Misalkan TKJ Masuk Gitu Bisa Kak Indra Ini Keterangannya Ini Praktek Baik Adalah Pembelajaran Atau Pengembangan Diri Yang Dapat Menginspirasi Guru Lain Gitu Jadi Bisa Itu Kan Bisa 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 Program Dalam Konteks Program Ini Program PKG PJOK Ini Oke Kak Indra Cukup Ya Oke Siap Nanti Dulu Kalian Dulu Ya Kalian Dari Tadi Untuk Yang Pratik Baik Berapa Alaman Kalau Yang Mau Bentuk Modul Tadi Minimal Tidak Ada Batasan Kak Wahid Ini Untuk Karya Kakak Kakak Sekalian Mau Berupa Bikin Satu Buku Juga Boleh Bikin Buku Misalnya Dengan 60 Halaman Mungkin Kalau bisa Muat Di sana Ya PDF Berupa Apa sih Kalau gitu Ya Bikin Bikin Buku Bisa Bisa Itu Praktek Baik 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 Kak Leni Silahkan Kak Leni Baik Kak Terima Kasih Atas Waktunya Saya Pertama Menanggapi Yang Kak Ulva Bilang Tadi Bahwa Nge-upload Bukti Karyanya Per semester Kalau Saya Lihat Di PMM Itu Banyak Contoh-contoh Tidak Per semester Hanya Per materi Kak Untuk Per materi Pembelajaran Atau Untuk Berapa Kali Pertemuan Itu Yang Dibuat Di RPP Kemudian Saya Juga Pernah Pengalaman Buat Dalam Bentuk Video Kalau Video Itu Lama Untuk Dipalidasi Apalagi Kalau Durasinya Panjang Dan Bahkan Dapat Keterangan Disembunyikan Atau Tidak Layak Ini Kalau Kepanjangan Durasinya Mungkin Lebih Bikin Kayak Semacam PPT Tapi Ada Tambahan Penjelasan Bentuk Suara Kali Kalau Yang Pernah Ibu Kepala Sekolah Saya Lakukan Seperti Itu Bukti Karyanya Ada Tayangan Beberapa Materi Nanti Di Belakangnya Backzone Suara Kita Yang Menjelaskan Sambil PPT Jalan Gitu Mungkin Seperti Itu Bisa Atau Bisa Atau Tidak Yang Seperti Itu Kemudian Untuk Praktik Pembelajaran Tadi Tidak 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 Menanyakan Boleh Tidak Yang Aksi Nyata Yang Kita Buat Sebelumnya Itu Dijadikan Untuk Tikarya Ini Tapi Durasinya Dipersingkat Atau Di Edit Ulang Seperti Itu Itu Pertanyaan Dan Tanggapan Kak Mohon Petunjuk Untuk Untuk Kesayanya Kak Terima Kasih Oke Kak Ulfa Untuk Pertanyaan Yang Pertama Tadi Sesuai Dengan Pertanyaan Indra Jadi Boleh Kak Ulfa Maaf Kak Leni Untuk Pertanyaan Pertama Sama Dengan Pertanyaan Kak Indra Tadi Jadi Boleh Ditambahkan Video Ditambahkan Narasi Gitu Ya Nah Dem Putus Nah Ini Gara-gara Siapa Lagi Kau Bagi Kau Tugas Nyo Ujung 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 Nyo Mana Pak Kau Tadi PK Tadi Tumpah PBC Tadi Tawa Under Record Under Record Ini Tadi Belang Ngirim Tadi Kalau Sampai Jam Berapa Ini Eh Dua Dua Jep 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 Tadi Dengan Ibu Baik Nian Aku Bapak Dari Mana Kemano Yang Siko Minta Jiro Yang Siko Lagi Ngasih Makan Nana Lagi Panen Jeruk Aku Nih Lagi Nyari Sinyal Tempat Warung Warung Nah Kalau Pak Kalau Panen Jeruk Itu Bagi Diantarkan Ke rumah Kami Masing Masing Macem Kak Kak Leni Kemarin Tuh Balen Jeruk Dibawanya Jeruk Cuman Ada Salahnya Kak Leni Tidak Berkarung Dia Bawanya Cuman Berplastik Coba Berkeranjang Keranjang Mana Kak Maulana Tadi Silahkan Kak Andi Reshan Sepertinya Ya Kak Andi Silahkan Kak Andi Reshan Dan Dipersilahkan Kak Wahid Itu Kakak Kakak Nga Laptop Aku Tiba-tiba Mati Mendadak Ini Minta Update Itu Bu Minta Ganti Lagi Hilang Kak Malana Langsung Mati Bukan Habis Baterai Panasan Itu Di rumah Bending Harga Turun Tapi Benar Tidak Mak Mak Leni Untuk Masalah Video Agak Lamo Kalau Di PMM Di Validasi Iya Lamo Bahkan Kalau Kepanjangan Disembunyikan Katanya Mungkin Ada Yang Yang Tidak lagi di warung atau beli rokok suami coba tanya sama Kak Denny sama Andi itulah sudah sering itu orang sudah banyak tuh sertifikatnya kalau mau cepet nak mau gampangnya PDF ya tinggal kita buat seperti yang Kak Andi buatlah akan tanpa kan Pak Andi keren-keren itu kan kirim lalingnya itu kita kirim baik berarti gini Kak Wahid kita kirim baik bekas kita sama Kandi biarkah Andi nanti yang riset yang buat ininya masuk tuh masuk-masuk kan dia ahlinya jadi kita minta tolong dia kan kalau tak pacak berarti tipis pergaulan siapkan tiket travel atau kereta otw langsung call in-call in pakai check itu dia dalam maknya bingung tadi ini Capa noniza udah bisa durasinya yang Kak nggak mau anak ya 20 30 20 30 kayak ya masih ada lagi deh HPnya pun enggak aktifnya telepon habis bateri berarti kan di bisa jadi soalnya dibilang dia dia punya waktu cuman hanya dari jam 1830 tadi itu kemarin dari dari siang dari alasan enggak dijelaskan ya aku kira tadi kan gini 3830 katanya kan ada yang yang bilang 1930 BK kan sempurna Satria dari kalian tuh caknya jawabnya pakai jempol semua yo 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 setuju kirain setuju enggak dijawab sama Kak Mulana aku kira setuju juga dia tuh jam 1930 Hai begitu aku tadi guji ngok jam 1830 enggak kaki ada respon di di grup kita nih diem-diem ngobay semuanya aku kira jadi 1930 tadi yang dibilang kak usulan Kak Satria tuh begitu aku tadi jingok loh udah lewat dari jam udah hampir jam 7 tadi jam 1916 tadi barulah ada WA tadi orang kakak-kakak tadi tuh walaupun sudah sudah dimulai masuk Jumlah Kak Andi tadi tuh Kak Andi nih yang enggak pakai polling tadi tuh biasanya pakai polling Kak Andi nih Hai jadi apa dia cerita masuk Pak Satria duluan cita aku kan ngomong-ngomong 30 iyalah tadi aku tuh ngikutin Kak Satria tadi 1930 tadi kan enggak keting komen masalahnya tadi tuh aku aku tak aku tahu ngomongnya tadi tuh di di WA saat di WA grup saat Kak Satria itu 1930 yang lainnya nyusul bilang jempol-jempol kalau tapi enggak dijawab sama Kak Mulana kan ya juga dia mbaik tadi tuh terpencit berarti jempol oh ini Kak setengah sembilan siap ambil lali Kak Andi hatihan langsung nori pasil iya iya langsung dirim terus yang sukses ini kayaknya Palembang sama Banyuasin Kak ijim kawan-kawan ya Kak Mulana hilang sinyal semuanya WA Zoom hilang semuanya dia ini indik rekod kawan-kawan tolong yang yang tidak perlu dibahas jangan dibahas di sini gitu kan terus yang kedua rekod ini akan selesai ketika kita keluar Zoom semua satu persatu keluar semua terus dikasih kesempatan 20-30 menit artinya setengah sembilan kalau tidak ada Kak Mulana masuk silahkan keluar Zoom atau mau membahasnya dulu di sini pokoknya rekod ini terkeluar sampai kita keluar semuanya pesan dia kalau dia belum masuk silahkan keluar aja sekarang bahas aja masalah tugas lagi nih Kakak-kakak setelah saya buka PMM yang paling ideal itu kita itu semuanya ideal tergantung penguasaan materi kawan-kawan semua kawan-kawan menguasa RPP ya monggo silahkan mengunggah bukti karanya RPP mau berbagi berpraktik baik tadi kalau menurut saya lebih enak dipraktik baik praktik baik tadi kan boleh refleksi modul berarti kan tugas kita yang kemarin bisa digunakan refleksi modul itu nanti pilih baik refleksi modul berapa menggunakan kanva tadi kan kemudian bisa oke Kakak-kakak mohon maaf internet saya tadi bermasalah Alhamdulillah sudah bisa gabung lagi oke kita teruskan saja Kakak-kakak tadi sudah cukup jelas ya untuk tugas tadi tiga pilihan kriteria itu dengan menggunakan dua pilihan media bisa video ataupun dokumen ya oke yang dokumen dipideokan boleh tadi ada beberapa pertanyaan dokumen yang dipideokan itu boleh ya Hai kan nih sekarang tadi ada yang disampaikan dulu izin Kak eh barusan saya buka PMM terkait bukti karya bukti karya yang ditugas kita PKG ini kan bener tiga mau milih salah satunya tergantung individu kawan-kawan kakak-kakak semuanya yang menguasai di salah satunya gitu kan nah setelah saya lihat kalau dalam bentuk video tidak masalah videonya lama mau lama mau enggak enggak masalah yang penting itu kan bisa ditautkan PMM kita ke YouTube kita nggak saya lihat video yang di YouTube ditautkan ke bukti karya di PMM bisa di praktik baik praktik baik itu hasil refleksi kita perhatikan tugas refleksinya itu bisa digunakan kemarin kita ada di modul dua modul dua kita ada refleksi perhatikan hasil refleksi itu bisa kita gunakan di sini bukti karya yang di PMM nah saya lihat di PMM ini yang PKG itu yang baru nge-upload di tanggal 3 Agustus 2020 ini PKG PKG PJUK Jawa Timur itu model refleksi cuman satu lempar modul refleksi kemudian ini sudah disetujui malahan bisa tampil di sini dilihatkan kemudian ada koneksi antar materi-materi modul dua dengan modul tiga gitu kan bisa juga saya lihat di lebih enaknya di situ Kak menurut saya ya Oke jadi itulah saya bilang tadi bahwa tugas yang ini sebetulnya lebih fleksibel ya Kak Kak ya tidak tidak terlalu mengikat jadi Kak Andi jika sekarang sudah ditemukan tersebut yang tahun 2024 mengerjakan di PMM saya mencuigai itu fasilitatornya penyampaiannya kurang ini karena ini kan kita baru pertemuan hari ini saya tidak yakin fasilitator sudah memvalidasi karena mohon maaf Kak kita harus memaklumi juga bahwa pemahaman fasilitator terhadap tugas memfasilitasinya juga berbeda-beda ada ratusan fasilitator yang bertugas dengan pembekalan yang oleh fasilitator pemandu yang berbeda-beda juga sehingga bisa terjadi seperti kemalahan tahun lalu peserta mengunggah langsung ke PMM sebelum dipalidasi oleh fasilitator oke Kak Kak jadi nanti tetap untuk tugas yang sudah naik ke PMM juga kembali lagi ke proses yang dilakukan oleh fasilitatornya Kak Kak ya itu kadang ada beda pemahaman ada beda penerjemahan dari tugas-tugas ini untuk apa yang saya saya sampaikan ke Kak Kak insya Allah sudah ter ya terkonfirmasi oleh pembuat program dan saya pun kadang-kadang memberikan penjelasan ke rekan-rekan fasilitator yang menanyakan tentang tahapan-tahapan dari proses yang kita lakukan di program ini jadi untuk tugas secara secara apa ya secara detail-detailnya tugas yang sekarang lebih fleksibel itu Kak Andi ya temuan dari Kak Andi tadi dan itu yang saya sampaikan dari awal juga tugas yang sekarang lebih fleksibel sesuai minat kakak-kakak sesuai kepedean Kak Kak yang jelas semakin bagus tugasnya itu akan menjadi tampilan kakak-kakak di PMM gitu terkait benar atau salah yang penting dari masuk di tiga kategori tadi itu saja apakah itu tugas yang pernah dilakukan refleksi terhadap modul sebelumnya kakak angkat lagi tidak ada larangan apakah praktek mengajar yang sudah dijadikan tugas aksi nyata yang lalu juga tidak dilarang gitu jadi lebih fleksibel kak-kakak ya oke itu penjelasannya kita masih ada slide yang harus kita bahas kebawahnya kakak-kakak kita lanjutkan dulu ya di rentang waktu beberapa menit ke depan ini kakak-kakak ya peran utama dari validasi bukti karya fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya sesuai dengan rubrik validasi jadi nanti saya punya rubrik untuk menilai tugas kakak-kakak jika bukti dinyatakan belum sesuai maka perlu memperbaiki jadi belum dapat diunggah ke PMM jika bukti dinyatakan sudah sesuai maka bisa langsung mengunggahnya ke PMM itu tahapannya agar kita pahami bersama oke putusan utama dari validasi bukti karya cuma dua putusannya layak diunggah ke PMM atau perlu revisi gitu sebelum diunggah ke PMM hanya itu saja jadi di cara berkala hasil validasinya saya kira tidak perlu di berkala juga insya Allah saya akan jelaskan bahwa ini sudah ini sudah ini sudah nanti di grup ya jadi kalau kakak-kakak cek secara berkala akan lebih baik lagi tadi terkait deadline sebelum pertemuan kita berikutnya kakak-kakak lebih cepat lebih baik karena saya akan lebih cepat lebih awal juga akan memvalidasinya oke anda akan melihat bukti modul berbagi bukti karya piliat draft bukti karya layak diunggah ke PMM dalam modul berbagi bukti karya oke klik reply untuk mulai membagikan bukti karya ini di sana ini kakak-kakak ya punggah dulu pertama setelah saya validasi ini akan hijau ini udah kita akan ini pertemuan ya berbagi bukti karya berbagi bukti karya oke nanti terakhir berbaginya ini dari kalau tidak salah ini link PMM ya nah anda perlu membaikan hasil karya yang telah diunggah ke PMM pada forum diskusi disini di berbagi bukti karya oke kita lanjutkan tuliskan hasil hasil bukti karya oh yang revisi nya kalau revisi tunggah draft bukti karya lagi anda akan menerbat putusan utama dari validasi bukti karya jika perlu revisi jika perlu revisi pertama anda akan melihat modul revisi apabila bukti karya layak perlu diperbaiki sebelum dapat tunggah ke PMM dalam modul berbagi bukti karya anda dapat akan diarahkan untuk melihat umpan balik dari fasilitator dan mengunggah ulang revisi draft bukti karya disini klik tunggah draft bukti karya untuk mengupload revisi nya revisiannya yang sudah direvisi oke ini ini kalau perlu ini ya new attempt apa uploadnya disini ya kakak 4 lihat umpan balik dari fasilitator pada bagian komen saya akan umpan balik di komennya lalu klik perjakan lagi nah di new attempt ini untuk mengunggah ulang draft yang telah diperbaiki ini disini oke nah ini mengunggah di PMM kakak-kakak langkah-langkahnya ini mudah ya kakak-kakak penduannya sama dengan penduan PRM PMM yang dibuat ke slide ini yang dipindahkan ke slide ini pilih bentuk karya video bukti karya di akun youtube anda oh iya di PMM untuk video itu link youtube ya yang ditautkan kakak-kakak untuk karya yang berupa video adalah link youtube yang ditautkan ke PMM jadi jadi tadi seperti penjelasan kak Andi mau berapa jam tidak ada masalah tapi hubungannya dengan penonton kita kalau lama akan mempunyai kalau singkat apakah kita sampai informasi yang kita inginkan itu saja pertanyaannya oke ini sudah ada ya di PMM tidak perlu penjelasan lebih lanjut tidak perlu penjelasan lebih lanjut untuk kebutuhan PWK digunakan opsi salin link oh iya nah nanti setelah selesai di upload ini salin link yang tadi kita jelaskan di sebelumnya kakak-kakak untuk dimasukkan lagi jadi link di PMM dimasukkan lagi nanti ke LMS terakhirnya nah ini saya sebagai fasilitator nanti akan melihat link kakak-kakak link PMM kakak-kakak apakah betul merupakan video yang sudah saya validasi itu saja nanti atau apakah itu betul dokumen yang sudah saya validasi itu nanti gunanya ke kakak-kakak mengirim lagi link PMMnya di LMS oke tanya jawabnya kita sudah banyak tadi tidak perlu lagi saya kira kakak oh ini kalau ada masalah tidak dapat unggah melalui apa link videonya nanti ada beberapa peran masalahan misalnya apakah settingan videonya ini kakak-kak kita bisa bahas sambil jalan di grup saja ya kalau ada masalah untuk mengupload link YouTube ke PMM oke nah seperti ini makalah selan ini kakak bisa sambil jalan ya kakak-kak bisa tanya di grup nanti karena waktu kita sudah tinggal sedikit video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya kakak-kak ini dalam video tapi tidak harus tonton YouTube ini apa namanya tips-tips youtuber nih nanti bisa sambil jalan di grup insya Allah apa saya akan bagikan apapun pertanyaan kakak tentang video YouTube karena kebetulan YouTube saya itu kakak sudah selesai monetisasi ya jadi saya sudah setidaknya saya punya pengalaman mana video apa permasalahan yang terjadi dengan video ketika tidak bisa tayang gitu nanti kita bisa berdiskusi di grup WA kita ini kakak-kakak yang ini akan saya bagikan nanti ya apa namanya slide yang ini begitu saya kira kakak-kakak kebetulan waktu kita sudah malam juga tugasnya saya kira cukup jelas tadi nanti barangkali ada yang perlu dipertanyakan lanjutan kita lanjutkan saja di grup WA atau Jafri ke saya langsung atau sesama rekan-rekan juga bisa saling berdiskusi demikian kakak-kakak terima kasih untuk pertemuan malam ini mohon maaf atas segala kekurangan saya sekali lagi selamat mengerjakan tugas terakhir kakak-kakak untuk program ini sebelum persiapan untuk diseminasi saya direncanakan mulai berjalan sebulan setelahnya sekali lagi terima kasih selamat istirahat sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kak Molana sama-sama Kak Wahid dan yang lainnya terima kasih Kak Selamat malam kakak Molana Selamat malam semuanya Selamat malam kalau masih mau ngobrol silahkan ya seperti biasa